Intro Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Trenggalek Pertanyakan status para anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK Dan panitia pemungutan suara atau PPS Pasalnya berdasarkan temuannya di lapangan Kontrak kerja mereka telah habis dan belum diperpanjang Ketemuan kejadian habisnya masa kontrak kerja PPS dan PPK tersebut Diketahui setelah menerima laporan dari sejumlah anggota PPS dan PPK di Trenggalek Yang mengaku kontrak kerja mereka telah habis pada akhir bulan Oktober lalu Sedangkan saat ini mereka mengaku belum mendapatkan perpanjangan kontrak Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek Rohani mengatakan Dari keluhan tersebut Bawaslu melakukan crosscheck di lapangan Hasilnya bawahan dari KPU Kabupaten Trenggalek tersebut Memang belum menerima SK perpanjangan Sementara itu saat ini mereka tetap diperkerjakan Untuk mengurusi tahapan pemilu tahun 2019 Sementara itu apabila status kontrak tidak jelas Maka keabsahan dalam menjalankan tugas diduga akan mengalami cacat hukum Teman-teman PPK dan PPS Ternyata ada yang menyampaikan bahasanya Masa kerja mereka sudah berakhir sejak Oktober kemarin Dan saat ini belum ada SK perpanjangan Makanya kami melakukan Telah istiristikasi lebih detail Ternyata memang ditemukan bahasanya SK PPK dan PPS ini Telah berakhir dan belum ada atau belum menerima SK Sementara itu komisioner KPU Trenggalek Norani Soya Mukti mengatakan Untuk saat ini seluruh PPS dan PPK di wilayahnya Telah dilakukan perpanjangan kontrak kerja Proses ini sesuai dengan surat edaran dari KPU RI Terkait perubahan tahapan pemilu Sedangkan untuk kejadian beberapa waktu lalu Pihaknya juga mengaku belum bisa mengeluarkan perpanjangan kontrak kerja Karena belum ada petunjuk teknis dari KPU Pusat Saya seharusnya Bawaslu tidak menanggapi itu karena ini kan urusan internal SK ini kan urusan internal ya Dan itu dipastikan tidak mengganggu tahapan Tapi sekarang bisa dipastikan sudah Sudah Artinya belum diberikan kilo SKnya Tapi sudah kita foto Kita kan justru seperti itu komunikasinya dari dulu kan lewat WA Ya terus tidak ada masalah 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 Ya teknis penganggaran dan itu pasti bisa dijawab KPU RI Perpanjangan kontrak kerja para penyelenggara Pemilu di tingkat desa dan kecamatan tersebut Dilakukan satu bulan ke depan KPU memastikan molornya pemberian perpanjangan kontrak Tidak akan berdampak pada persoalan hukum Karena belum ada keputusan krusial yang diambil Terima kasih telah menonton!